Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Nama saya Azio Raduli Alwira dari kelas TKB 1 Hari ini saya akan menyampaikan kutub tentang keutamaan makan sahur Dan keberkahannya Di bulan Ramadan ada amalan sunnah yang bisa dijalani yaitu makan sahur Bahkan Rasulullah juga menegaskan sahurnya Orang berkuasa bernilai ibadah dan membawa keberkahan Makan sahurlah karena sesungguhnya sahur itu mengandung berkah hadis bukhori dan muslim Yang dimaksud barakah adalah turunnya dan tetapnya kebaikan dari Allah Pada sesuatu barakah bisa mendatangkan kebaikan dan pahala Bahkan bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat Karena itu sebelum berkuasa disarankan makan sahur terlebih dahulu Dengan makan sahur sebelum berkuasa juga akan membuat seseorang lebih siap dalam menjalankan ibadah kuasanya Selain sebagai persiapan cadangan kalori dalam tubuh saat berkuasa Dalam kitab kurutukain raih karya Sulaiman bin Muhammad disebutkan keistimewaan sahur dalam lima macam sebagai berikut Pertama mendapatkan keberkahan dari Allah karena telah mencintai Nabi Muhammad dengan mengamalkan sunnahnya Kedua membedakan kuasa umat Islam dengan umat yang lain Ketiga memberikan kekuatan untuk tetap tegar pada siang hari saat berpuasa Keempat menjadi momen yang tepat untuk melakukan amalan lainnya yaitu Beriktifar dan memohon limpahan rahmat Sesungguhnya rahmat dan kempunan Allah turun pada saat sahur Kelima membantu kitab kita tetap taat kepada Allah Cukup sekian kultum hari ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh